AMAZING dan insya Allah ini adalah pembahasan yang terakhir di persamaan garis singgung lingkaran jadi begitu pun ini adalah pembahasan terakhir di bab lingkaran insya Allah setelah ini mungkin tidak lama lagi kita akan adakan ujian harian kita langsung saja ke persamaan garis singgung lingkaran kali ini yaitu yang dengan gradient tertentu seperti bahasa yang pertama dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R maka langsung saja masuk ke rumusnya jadi penentuan persamaan garis singgungnya untuk yang pusat 0,0 dan jari-jari R ini sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1 jadi kalau misalnya diketahui M nya langsung diketahui itu enak banget ya jadi langsung tinggal disubstitusi tapi kalau M nya belum diketahui nanti kita bisa lihat ada clue-cluenya mungkin yang diketahui persamaan garis atau sudutnya kayak gitu nah disini kan rumusnya MX plus minus berarti nanti nilai Y nya itu ada dua nih ada yang MX plus dan ada yang MX minus kayak gitu biar lebih jelasnya langsung kita contoh soal contoh 36 ya ini tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat atau C kuadrat sama dengan 9 jika diketahui nah yang ini yang A enak nih langsung gradiennya 2 gradien itu M ya terus yang B diketahui sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X positif yang C yang C ini terhadap garis yang D ini sejajar ya yang D itu setegak lurus garis oke kita langsung yang A gradiennya kan udah dapet nih M sama dengan 2 tadi diketahui nah terus persamaan garis lingkaran eh persamaan lingkaran tadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 nah berarti kan R nya untuk masuk ke persamaan garis singgung ini M nya kan udah ada nih 2 ini ya M nya sama dengan 2 udah ada nah nilai R nya tinggal kita ambil dari persamaan lingkarannya 9 itu kan R kuadrat sama dengan 9 berarti R aja sama dengan nah kalau misalkan jari-jari itu kan gak mungkin ya ada yang negatif walaupun harusnya ini plus minus akar 9 tapi karena dia jari-jari itu gak mungkin panjangnya negatif langsung aja R sama dengan 3 kayak gitu oke sekarang kita langsung substitusi Y sama dengan M X M nya 2 masukin tuh R nya tadi 3 gitu terus M kuadrat M nya tadi 2 2 kuadrat tambah 1 5 berarti kita punya Y sama dengan 2 X plus minus 3 akar 5 karena plus minus berarti dipecahnya jadi 2 ya ada yang 2 X plus dan ada yang 2 X minus berarti sama dengan jari-jari lingkarannya ada 2 sampai sini gampang ya masih gampang dan mudah dipahami oke yang B tadi pertanyaannya menentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X nya positif berarti kalau sumbu X positif artinya dia ada di kuadrat 1 nah cara nyari nilai M jika yang diketahui adalah sudut perhatikan disini ya di memo nya ya nah rumus gradient kalau diketahui sudut itu ini nih M sama dengan tangan 30 derajat jadi kita bisa cari dulu M sama dengan tangan 30 berapa tangan 30 adalah 1 per akar 3 nah sekarang langsung kita substitusi deh ke rumusnya Y sama dengan M X berarti 1 per akar 3 X plus minus R nya R nya tadi 3 ya nih masih pakai persamaan lingkaran yang sama 3 terus M kuadrat plus 1 di rumusnya M nya kan tadi 1 per akar 3 dikuadratin berarti 1 per 3 tambah 1 berarti Y sama dengan 1 per akar 3 X ditambah 3 akar 4 per 3 dari mana 3 3 kali 1 3 tambah 1 4 jadi 3 akar 4 per 3 nah dia plus minus berarti dibagi 2 nah tapi disini dia sederhanain dulu ya akar 4 nya itu kan 2 ya berarti 2 per akar 3 nya akar 3 nya masih gak keluar dari akar karena gak habis di akar ya berarti dapat Y sama dengan 1 per akar 3 X plus minus 6 per akar 3 berarti kita punya yang nah ini dikali semua sama akar 3 boleh ya jadi pernya hilang nah lanjut kita punya X yang X plus 6 dan yang X minus 6 kayak gitu insya Allah masih mudah dipahami ya yang C kita punya yang sejajar garis 4 X minus 3 Y plus 12 nah ingat ini ada Nemo juga kalau misalkan yang diketahui adalah persamaan garis maka gradientnya rumusnya adalah min A per B jadi A itu yang variable X B itu yang coefficient variable Y berarti disini A nya 4 dan B nya min 3 karena rumusnya min A per B jadinya 4 per 3 ya A nya 4 per min min 3 jadi positif lanjut berarti kita langsung masuk-masukin ke rumusnya ini M nya ini M kuadrat dan ini R nya R nya masih sama ya kayak yang tadi yang ini dihitung-hitung dapat ini ini dikeluarkan dua-duanya dari akar bisa ya 25 per 9 itu adalah 5 per 3 3 nya coret berarti jadi 4 per 3 X plus minus 5 nah disini biar pernyilang ini dikalikan 3 jadi 3 ya sebenarnya 4 X plus minus 15 karena 5 nya juga harus dikali 3 oke kita dapat ada yang 4 X plus 15 dan 4 X minus 15 sama dengan 0 sampai sini semoga masih mudah dipahami ya rumusnya sih emang 1 tapi untuk mencari gradient nya macam-macam ya yang paling enak itu kalau yang gradient nya diketahui tapi yang agak ribet kalau gradient nya harus dicari dulu kita lanjut ke yang terakhir tadi contoh soal dari yang pertama nah ini kalau yang tegak lurus ya nah kalau tegak lurus bedanya sama yang sejajar gradient nya itu tinggal dibalik nih tadi kan kalau yang tegak lurus gradient nya kan 4 per 3 jadi kan kalau yang tegak lurus gradient nya 4 per 3 kalau sejajar maksudnya yang sejajar gradient nya 4 per 3 nah yang D itu kan yang ditanya tegak lurus kalau yang tegak lurus gradient nya itu tinggal dibalik posisinya yang bawah ke atas atas ke bawah jadi 3 per 4 dan di negatifkan jadi kalau saya tulis kalau yang tegak lurus jadinya M2 ya kita anggap dia M2 sama dengan dia min 1 per M1 gitu ya nah jadinya dapat gradient nya min 3 per 4 X ingat tadi min 3 per 4 dari mana dari kebalikannya kalau misalkan gradient yang sejajar atau kalau yang ditanya langsung tegak lurus berarti kamu bisa cari dulu gradient yang biasanya yang tadi pakai rumus min A per B kalau dapat terus dibalik dikalikan negatif atau boleh langsung aja gradient tegak lurus adalah B per A gitu ya gampangnya kalau tidak saya tulis kalau M tegak lurus sama dengan B per A tadi kan B nya min 3 A nya 4 oke kita masukin B nya min 3 per 4 eh B nya M nya M nya min 3 per 4 jadi jadinya tadi 3 M kuadrat berarti kan tadi 3 kuadrat 9 per 16 tambah 1 ya berarti ini 25 per 4 sama ini jadi 5 per 4 berarti ini kan gak bisa dicoret ya jadi 15 per 4 ada 2 nih tapi sebelum ada 2 dia dikalikan 4 dulu dikalikan dengan Y biar per nya hilang ya jadi min 3 X plus minus 15 ingat ada 3 X yang E ada yang E benar ada yang min 3 X sama negatif 15 ada yang sama positif 15 oke dapat disini nah kita lanjut ke lingkaran L yang berpusat di L, B dan berjari-jari R rumusnya ini bisa dilihat nah bedanya sama rumus yang tadi cuman diletak ini perhatikan ini sama ya sama persis ya cuman diletak ini ada X min A dan Y min B karena dia punya pusat gitu oke lebih jelasnya kita langsung latihan soal aja tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran L sama dengan X kuadrat plus eh X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4 yang tegak lurus garis ini ya nah ini kan yang ditanyakan tegak lurus berarti kan kita harus cari dulu M1 nya atau kalau mau langsung nyari M tegak lurusnya itu B per A ya berarti B nya adalah 4 A nya itu min 3 berarti M nya adalah 4 eh min 4 per 3 ini tulisnya nah ini dia ini M nya betul ya min 4 per 3 nah titik pusatnya kita cek kan dia rumusnya Y min B dan X min A gitu kan berarti ini Y min B min B nya ini nih karena kan posisinya kalau pusat itu kan yang ini yang A nya ini yang B nya kan ini Y min B berarti B nya min 1 X min A berarti ini A nya adalah 2 jadi langsung dimasukin aja ngikutin sama yang atasnya nah jari-jari nya kan 4 4 itu kan R kuadrat berarti R aja itu adalah 2 gitu oke udah dapat dimasuk-masukin Y min 1 sama dengan min 4 per 3 dikali X plus 2 plus minus 2 akar M nya kan tadi min 4 per 3 jadi 16 per 9 per 1 betul ya nah ini lanjut 25 per 9 dari mana 9 kali 1 ditambah 16 nah 25 itu kan sama 9 bisa dikali dari akar jadi 5 per 3 nah 5 nya dikali 2 jadi 10 per 3 disini kita lanjut 10 per 3 ini tinggal semuanya dikalikan 3 ya biar gak ada per-pernya jadi 3G min 3 sama dengan nah ini pernya hilang jadi langsung min 4 X min 8 dari mana dikaliin ke dalam ya min 4 kali X min 4 kali 2 plus minus 10 oke kalau dapat kayak gini langsung deh ada yang plus 10 sama yang minus 10 kalau yang plus 10 kan berarti min 8 plus 10 jadinya kan 2 kalau yang minus kan min 8 min 10 kan jadinya min 18 gitu ya ini hasil bawahnya tinggal dipindah-pindah ruas aja nih dibikin sama dengan 0 jadi min 4 X pindah ke kiri jadi positif terus 2 nya pindah jadi negatif jadi 4 X plus 3 min 5 kalau ini 4 X plus 3 Y plus 15 sama dengan 0 kayak gitu oke sampai sini semoga dipahami seperti biasa kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa tanyakan aku bisa via whatsapp oke mohon maaf yang terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati